Festival ini merupakan festival tahunan sebetulnya yang diselenggarakan satu tahun sekali itu dari kecamatan penyelenggarannya kebetulan tempatnya untuk tahun ini di Desa Muara kenapa di Desa Muara? karena sesuai dengan tema tema yang diangkat kali ini yaitu tentang sejarah laksamana cengko yang kata kata sejarah orang-orang kuajaman dulu itu berlabuhnya di pelabuhan muara jatuh yang ada di Desa Muara ya seperti itu Festival budaya Bungi Bantuan ini satu memperbuat sejarah dari Desa Muara yaitu dari berada banget sana laksamana cengko yang bertujuan utamanya itu untuk menegalitaskan manuskrip sejarah laksamana cengko yang mendarat di titik cerbon ini karena 9 titik yang diputari oleh Nusantara ya yang diputari oleh laksamana cengko itu cerbon itu sebagai titik spesial karena tidak ada di 9 titik laksamana cengko yang dipetanya hanya khusus laksamana cengko datang di cerbon 7 hari cerbon sebelum dikatakan cerbon itu disebut oleh orang ya laksamana cengko nya itu itu garis yang didatangi oleh laksamana cengko dari situlah dari parasit besar laksamana cengko itu kita gali lebih jalan lagi muara itu jadi di 9 desa kesempatan suranggala itu punya manuskrip masing-masing yang belum diperkuat itu di desa muara jadi petikan pemibaduran ini supaya punya dampak baik sejarah paten desa manuskrip keratuas cengko kuro dan laksamana cengko diapui oleh tiongkoknya atau yang internasionalnya kebetulan setelah acara ini saya juga pribadi akan menggelar seminar internasional laksamana cengko sudah kemarin sudah koordinasi dengan Pak Bupati dan minta telatangan dari wari wisata di posisi ke Pak Bupati dengan ingin tahu ada dampak secara ekonomi tidak dengan ada kegiatan rutin dan seperti ini sangat banyak yang tadinya terjadi pasar malam satu minggu sekali sekarang bisa dua kali perputaran ekonomi lokalnya sangat tinggi terus juga kreativitas pemudahannya juga sangat menggelia bisa menjadi acuan baru baik dari kebudayaan baik dari penataan konsep dan juga seni penampilannya sudah pada makan belum? belum kenapa? belum masak bu belum kenapa? oh oh terima kasih 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 issent sorry terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bar suatu festival budaya bumi baduran bumi? bumi baduran bumi baduran boleh dijelaskan sedikit tentang festival ini? festival ini merupakan festival tahunan sebetulnya yang diselenggarakan satu tahun sekali itu dari penyelenggarannya kebetulan tempatnya untuk tahun ini di Desa Muara kenapa di Desa Muara? karena sesuai dengan tema tema yang diangkat kali ini yaitu tentang sejarah laksamana cenggo yang kata sejarah orang-orang tua zaman dulu itu berlakunya di pelakuan Muara Jati yang ada di Desa Muara seperti itu dengan adanya acara di sini tentunya optimalisasi tadi bentuknya optimalisasi tadi yaitu kita menjadi lebih memiliki kesempatan untuk eksplor apa yang kita miliki salah satunya produk-produk UMKM yang ada di Muara dan Muara punya produk UMKM sirup ada siwang siwang Desa Muara itu sudah sampai Taiwan sudah sampai Taiwan dan dengan adanya acara ini orang-orang bisa datang ke Muara dan bisa secara langsung melihat produk-produk dari Desa Muara seperti ini oke terima kasih Bu sukses selalu sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax